Pemirsa pasar ikan seringkali lekat dengan becek, kotor, bau tidak sedap bahkan berlumpur. Namun semua itu tidak berlaku di Sydney Fish Market, pasar ikan di Sydney, Australia. Selain sebagai tempat belanja, pasar ikan ini menjadi tempat kawasan tujuan wisata. Jangan lupa follow Twitter at Official iNews TV. Jika Anda beruntung, Anda akan mendapatkan hadiah menarik. Sydney Fish Market Sydney Fish Market merupakan pasar ikan kedua terbesar di dunia. Di sini banyak sekali seafood-seafood yang digiankan, terus saja segar karena baru diangkat dari kapal dan dijual di sini. Mengelilingi pasar ikan di kota Sydney, Australia, mata langsung tergoda berbagai hasil tangkapan laut yang tertata dan bersih. Ada kepiting, lobster, udang, kerang, hingga berbagai macam ikan berjejar rapi di atas meja dari ukuran kecil hingga berat puluhan kilogram. Di pasar ikan nomor dua di dunia ini, penjualan hasil tangkapan laut mencapai 14.500 ton per tahun. Semua tersaji segar karena lokasi pasar di tepi dermaga tempat nelayan berlabuh yang membawa hasil tangkapan dari tengah laut. Pasar yang selalu buka mulai pukul 5.30 pagi tidak pernah sepi pembeli yang menyerbu, baik untuk lelang maupun pembelian perorangan. Selain penataan untuk menjaga kesegaran tangkapan nelayan, setiap kotak terdapat es batu. Ah sungguh menyenangkan, mengunjungi pasar ikan ini yang lebih tepat sebagai tujuan berusaha, apalagi bagi penggemar hidangan olahan laut. Karena tersedia juga berbagai hidangan yang siap santap bagi pengunjung. Nah, yang membuat nyaman nyaris tidak ada limbah atau sampah yang menimbulkan kotor dan bau. Sebagai wujud kepedulian lingkungan, sampah yang ada didaur ulang sehingga bermanfaat. Polistyrene air has been taken out and this is now compressed. We stockpile this and we send that on to another company. That company will then sell it in the recycling trade. And what they will do with it is further refine it into smaller granules. From there, they will then go on and make other products such as picture frames, DVD covers, black plastic trays. Satu lagi yang menarik, di pasar ini penjual hasil tangkapan laut dari berbagai latar belakang budaya bangsa berbeda. Meski saat ini pasar ikan city berada di urutan kedua terbesar setelah Tokyo, dengan penjualan mampu mencapai 52 ton per hari, bersiap pelesat menjadi pasar ikan nomor satu di dunia. Peminsa Fish Market disini tentunya menawarkan berbagai macam seafood yang segar langsung dari kapalnya. Nah ini digunakan agar para customer-nya bisa mendapatkan setiap produk secara fresh. Dari Sydney, Australia, Tasik Harif, Adi Prasomo, dan Niko Yustiadi. Melapur. Dari Sydney, Australia, Tasik Harif, Adi Prasomo, dan Niko Yustiadi.